Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Kita kembali lagi ke channel youtube Junaidify Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 1 dari tema 6 dan sub tema 1 Padahal pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan materi Menemukan informasi dan membuat lingkasan teks eksplanasi dari media cetak Ini adalah materi yang pertama dan materi kedua adalah muatan ilmu pengetahuan alam Dengan materinya adalah perpindahan kalor Oke, kita tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi yang pertama Materi yang pertama adalah menemukan informasi dan membuat lingkasan teks eksplanasi dari media cetak Nah, sebelumnya kita mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah melihat dari yang namanya teks eksplanasi Nah, teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya Nah, inilah yang disebut dengan teks eksplanasi Jadi, suatu saat atau nanti atau saat ini ketika kamu menemukan teks yang berisi tentang ini Ya, fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan alam, dan budaya itu dinamakan dengan eks eksplanasi Ada pun teks eksplanasi bersifat keilmuan dan disajikan harus sesuai dengan fakta Nah, di mana faktanya berarti sesuai dengan kenyataannya atau sesuai dengan apa yang terjadi Dan teks eksplanasi, kalau kita perhatikan memiliki struktur yaitu paragraf pernyataan umum, paragraf penjelas, dan paragraf kesimpulan Ini adalah dari penjelasan tentang teks eksplanasi Bagaimana? Kira-kira sudah paham ya dari teks eksplanasi? Kita lanjutkan ke slide berikutnya Hal selanjutnya yang kentil bahas adalah bagian poin A Di mana poin A ini kita adalah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Nah, di teks eksplanasi, walaupun isinya berisi bacaan Yang tadi ya, berisi bacaan yang bersifat alam, dan lain-lain Nah, untuk menemukan informasi pentingnya Yang pertama adalah langkahnya, bacalah teks dengan seksama Jadi kita harus membaca dengan seksama dari awal hingga akhir Yang kedua adalah, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks Jadi kalau kamu ada menemukan kalimat yang tidak kamu pahami Maka kamu cari dulu kalimat yang kamu tidak pahami Kata-katanya semuanya harus benar-benar kita pahami Boleh menemukan kalimat yang kamu tidak pahami Dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia Atau menggunakan HP yang kamu miliki Yang ketiga adalah, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf Jadi setiap paragraf itu terdiri dari kalimat utama ya Jadi kamu harus bisa menemukan kalimat utamanya Yang keempat adalah, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci Jadi klunya dalam setiap kalimat itu kamu garis bawahi Atau kamu tandai dengan tanda yang kamu biasa ciri khas Membuat tanda dalam sebuah kalimat yang mengandung kata kunci ya Jadi kalau kata kuncinya ini, ini berada di paragraf berapa Nah dengan kata kunci kita dapat mengenali berdasarkan judul dan objek pembahasan Kemudian yang terakhir, yang kelima poinnya adalah Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H Nah 5W plus 1H itu adalah What, where, when, why Dan satu lagi, 1H itu how Nah ini adalah 5 pertanyaan ya Yang harus kamu buat agar pertanyaan tersebut Bisa kamu temukan dalam tag eksplanasi Dan setelah menemukan informasi penting dalam tag eksplanasi Kita bisa lanjut nih Ke dalam poin yang B Dimana poin B adalah membuat ringkasan tag eksplanasi Dimana dalam tag membuat ringkasan Dari tag eksplanasi itu ada 5 poinnya hampir sama ya Dari informasi penting ya Kalau kita menemukan informasi penting dalam tag eksplanasi Begitu juga dengan membuat ringkasan Yang pertama adalah bacalah dengan cermat keseluruhan teks Ini poinnya hampir sama dengan menemukan informasi penting Yang kedua adalah Tandailah gagasan pokok pada setiap paragraf Nah kemudian setelah kamu baca Kamu tandaini dalam setiap paragrafnya Gagasan pokoknya yang mana Kemudian yang ketiga adalah Sesuaikan gagasan pokok menjadi kalimat yang utuh Namanya juga gagasan pokok Jadi gagasan pokok itu kalimat utama ya Dalam setiap paragraf Kemudian kamu gabungkan Kamu atur dari gagasan pokok yang menurut kamu Kamu temukan Maka dibuat dengan kalimat yang utuh Kalimat utuh itu adalah kalimat yang berisi Terdiri dari beberapa kata Kemudian Tersusun dengan rapi menjadi satu kalimat Kemudian yang keempat adalah Susunlah kembali kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu Paragraf yang padu itu paragraf yang utuh dari awal hingga akhir Yang terakhir yang kelima adalah Cermati dan periksa kembali kalimat yang telah dibuat Sesuai pedoman ejaan baku Ejaan baku itu sesuai dengan EED-nya Kalimatnya bagaimana Jangan menggunakan bahasa kamu sendiri Melainkan bahasa yang sudah sesuai dengan ejaan baku Ini adalah slide di mana kita menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi Dan membuat ringkasan teks eksplanasi Mudah ya Kita dalam membuat ringkasannya Dari 1 sampai 5 Kita mudah dalam memahami dari materi slide ini Kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah di slide ini adalah berisi tentang latihan soal Di mana latihan soal ini harus kamu jawab Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir Maksudnya apa? Dari pembelajaran awal yang kamu nonton tadi Video awalnya hingga nanti Di slide yang terakhir Kamu akan menemukan materi-materi yang berkaitan dengan soal latihan ini Usahakan dalam menjawab soal latihan ini 3 soal latihan ini kamu menjawabnya sesuai dengan kemampuan kamu sendiri Tanpa bantuan atau menerima bantuan dari orang lain Kita lanjutkan ke slide berikutnya Di slide yang ini yang sedang kita saat ini saksikan adalah slide materi kedua ya Dari muatan ilmu pengetahuan alam Di mana materinya adalah perpindahan kalor Nah kalor disini adalah panas maksudnya Kalor diartikan sebagai energi panas yang dihasilkan oleh suatu benda Perpindahan energi kalor terjadi dari suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah Ini adalah perpindahan energi kalor, energi panas Jadi panas itu berpindah dari suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah Dan hal-hal yang dalam kalor Sumber energi kalor terbesar adalah matahari Jadi energi panas itu yang paling besar sumber utamanya adalah matahari Ya jelas saja ya Karena kalau tidak ada matahari maka bumi ini akan menjadi bekuk Beku, dingin sekali Kemudian kita akan dapat merasakan panas Karena terjadi perpindahan panas atau perpindahan kalor Jadi kita merasakan panas ini karena Adanya perpindahan panas atau kalor Kemudian yang poin ketiganya adalah yang perlu kita garis bawahi Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam atau lainnya Nah disini kan ada gambar ini Ada air panas kemudian ada sendok Kira-kira ketika kita memegang sendok dengan air panas ini Apakah kita merasakan panasnya dari air panas yang kita miliki Tentu saja ini akan kita rasakan Walaupun kita hanya memegang bagian ujung sendoknya saja Karena terjadi yang namanya perpindahan panas Kemudian poin yang keempat adalah sumber energi panas Yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas Nah disini maksudnya adalah sumber utamanya dari energi panasnya adalah air panas Jadi ini adalah materi tentang perpindahan kalor pada slide ini Disini ada gambar ya Coba kamu tebak, kamu terka Ketika kamu melihat gambar seperti ini Ini wajan ya Wajannya terbuat dari Beling atau kaca ya Yang memang khusus dibuat untuk memasak Jadi bukan kaca yang sembarangan Yang kamu lihat di jendela-jendela Melainkan ini memang kaca yang khusus dibuat untuk memasak Kemudian kamu coba jawab nih pertanyaannya nih Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut Jadi ketika kita melihat ibu atau orang lain sedang memasak Nah dari kegiatan ini manakah yang merupakan sumber panas Apa ya kira-kira jawabannya kamu terka ya Nah jawabannya adalah Api ya Sumber panas disini adalah api Karena dengan api yang disini Yang seperti yang saya tunjukkan Maka dia menghasilkan panas untuk Panci beling dan Air yang sedang dimasak Demikianlah Pembelajaran 1 Sub tema 1 dari tema 6 Yang dapat saya sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa dijawab soal latihan yang tadi kita temukan pada slide pembelajaran ini Tetap semangat, tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton